Yo, what's up Bujang People sekalian, kembali lagi bersama Admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini Admin Bujang mau membahas tentang salah satu versi dari Superman lagi. Jika sebelumnya kita sudah membahas yang disebut-sebut sebagai versi terkuat dari Superman, yaitu Cosmic Armor Superman, sekarang kita akan membahas tandingannya, yaitu Superman Prime One Million. Superman One Million ini juga disebut-sebut sebagai versi yang paling kuat dari Superman. Nah, bagaimana asal-usul dari Superman ini dan sekuat apa dia? Simak videonya sampai habis. Asal-usul Oke, untuk asal-usul dari Superman kuning ini dapat kita mulai dengan kisah mainstream, yaitu seorang bocah bernama Kal-El yang berasal dari planet Krypton. Lalu bocah tersebut diterbangkan ke bumi karena planet asalnya, yaitu planet Krypton, akan mengalami kiamat. Nah, sesampainya di bumi, bocil alien ini dipungut lalu dirawat dan dibesarkan seperti anak sendiri oleh keluarga Ken, dan diberi nama Malika. Eee, ralat, diberi nama Clark Kent. Di bawah asuhan keluarga Ken, Clark Kent ini pun tumbuh menjadi pria baik hati dan rajin menabung. Berhubung dia ini adalah warga planet Krypton, dia mampu menyerap radiasi energi dari matahari, yang kemudian membuat dirinya ini memiliki kekuatan super. Dan saat dewasa, Clark Kent ini pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan supernya itu untuk melawan kejahatan, dan menjadi pahlawan super bernama Superman. Dan tidak hanya sendirian dalam melawan kejahatan, Superman ini juga bergabung ke dalam Justice League, bersama para superhero lainnya. Lalu, seperti Superman normal, dia jatuh cinta dengan Louis Lane, berteman dengan berbagai hero, dan menjalani kehidupan yang ya cukup membahagiakan. Namun semua berubah saat Superman melihat satu persatu orang yang dia sayangi meninggal dunia. Dan karena Superman ini memiliki umur panjang, dan hampir abadi, dia pun merasakan apa yang namanya kesedihan dan kesepian. Karena semua orang yang dia cintai telah tidak ada di dunia, Superman ini pun memutuskan untuk meninggalkan bumi, dan melakukan perjalanan melintasi alam semesta DC. Sepanjang perjalanannya melintasi alam semesta, Superman ini mendapatkan banyak kemampuan dan keterampilan luar biasa dari seluruh alam semesta. Lalu kemudian, Superman ini menghabiskan waktunya untuk bertapa di dalam matahari selama 15.000 tahun. Ya, Superman Prime One Million ini adalah Superman No Lab, yang menghabiskan 15.000 tahun sendirian di dalam matahari, sambil terus menerus menyerap kekuatan dari matahari, hingga dirinya ini menjadi makhluk yang masuk ke dalam levelnya para dewa. Ya, walaupun Superman standar saja sudah seperti dewa kekuatannya. Nah, cerita berlanjut saat Justice League sedang berhadapan dengan Solaris. Penjahat berbentuk matahari ini berhasil membuat para superhero Justice League kesulitan. Nah, disinilah Superman Prime One Million kemudian muncul dengan skin epic yang berwarna emas ini. Skin epic yang dia dapatkan setelah mengnoleb selama 15.000 tahun di dalam matahari. Tentu Solaris ini bukalah ancaman bagi Superman Prime One Million ini. Solaris pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Superman One Million. Nah, kira-kira seperti itulah asal-usul dari Superman Prime One Million ini. Sekarang kita akan membahas tentang sekuat apa Superman No Lab yang satu ini. Kekuatan dari Superman normal saja sudah sangat tidak ngotak. Ada satu cerita di mana Superman biasa menyerap energi matahari dalam waktu yang tidak begitu lama. Kekuatan dari Superman ini pun meningkat berkali-kali lipat. Nah, sekarang bayangkan berapa kali lipat peningkatan kekuatan yang didapatkan oleh Superman Prime One Million ini. Yang telah menyerap kekuatan dari matahari selama 15.000 tahun. Oke, kita mulai membahas seberapa kuat Superman No Lab ini dari kekuatannya sebagai warga keubatan Krypton. Seperti warga Krypton lainnya, Superman One Million ini memiliki super strength atau kekuatan super, super speed atau kecepatan super, heat vision, nafas pembeku, stamina super, kekebalan, kemampuan untuk terbang, penglihatan X-ray, penglihatan teleskopik, penglihatan mikroskospik, pendengaran super, penciuman super, dan lain sebagainya. Namun, Superman Prime One Million ini memiliki semua kemampuan basic dari warga kekuatan Krypton ini dalam tingkatan yang sangat-sangat jauh melebihi warga Krypton pada umumnya. Superman Prime One Million ini juga memiliki kecepatan yang sangat-sangat cepat, yaitu sekitar 17 miliar mil per jam, yang mana ini lebih cepat jika dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Superman Prime One Million ini bisa mencapai kecepatan hingga 28 quintillion mil per jam. Ini bahkan sangat-sangat cepat hingga membuat Superman normal saja kelihatan seperti siput jika kita bandingkan dengan Superman No Lab ini. Dan yang lebih menajepkan dari Superman Prime One Million ini adalah kemampuannya dalam memanipulasi realita. Seperti saat Superman No Lab ini membuat ulang atau menghidupkan kembali istrinya, yaitu Louis Lane. Tidak cuma hidup, Louis Lane ini juga mendapatkan tumbuh abadi dengan berbagai kemampuan super. Namun tidak cuma sampai di situ, Superman One Million ini juga menciptakan kembali planet asalnya, yaitu planet Krypton yang sudah meledak menjadi debu, beserta para penghuninya. Superman Prime One Million ini juga bisa membagikan kekuatannya kepada para penerusnya. Ya, selama para penerusnya ini tetap berada di jalan kebaikan. Dan meskipun sudah meng-give away sebagian kekuatannya, Superman No Lab ini masihlah berada di level kekuatan yang sangat-sangat tidak ngotak. Nah, hal inilah yang membuat banyak penggemar DC membandingkannya dengan Cosmic Armor Superman. Dan menganggap bahwa Superman yang sudah meng-no lab selama 15.000 tahun di dalam matahari ini lebih kuat jika dibandingkan dengan robot rongsokan Cosmic Armor Superman ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe dari channel ini biar admin bujang semakin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.